Oke jumpa lagi teman-teman di channel kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kita mau menangani permasalahan konsumen kita Yang businya doll Disini motor konsumen kita ini businya doll Dan sudah menggunakan busi Honda 90 Disini kita bisa lihat ya teman-teman Nah disini drat businya udah doll dan udah besar nih Nah disini permintaan konsumen kita supaya businya distandarin lagi Nah ini kita mau membantu konsumen kita Untuk menstandarin businya yang doll Ini mau kita bongkar dulu mesinnya ya teman-teman Nah ini proses pembongkaran head silindernya ya teman-teman Kita cabut dulu head silinder dari motornya Untuk pengerjaan lebih lanjutnya Oke kita lanjut teman-teman disini Silinder head itu udah kita bongkar Dan disini mau kita lakukan proses pemasangan businya Bos businya untuk menstandarkan busi yang doll ini Nah disini mau kita mulai proses pemasangannya ya teman-teman Nah ini untuk menstandarkan busi yang doll ini Kita menggunakan bos busi ini yang ukurannya standar untuk Untuk motor Yamaha Honda dan Suzuki Nah ini mau kita lakukan proses pemasangannya Terima kasih telah menonton Poses pemasangan Ini proses pemasangan Dread businya ya teman-teman Kita bikin dreadnya dulu ini Nah ini pembikinan Dread untuk Boss businya sudah kita bikin Sekarang kita tinggal proses Untuk pemasukan boss businya ya teman-teman Nah ini mau kita lakukan proses pemasukan boss businya Nah ini Boss businya Mau kita lakukan proses pemasangannya Pemasangannya Belum kita pasang Lebih baiknya kita kasih lem dulu Supaya menjaga kebocoran Untuk menjaga kebocorannya kita kasih lem dulu Teman-teman Kita kasih lem dulu ya teman-teman Biar kuat Nah ini setelah lem kita aduk Baru kita masukkan Boss businya ini Kedalam lubang yang sudah kita senai tadi Kencangkan dengan kuat Supaya tidak bocor teman-teman Setelah kencang Kita biarkan sampai kira-kira Lem tadi mengering Baru nanti kita ratakan Bagian dalam Dread busi ini ya teman-teman Oke teman-teman Sebelum Melangkah ke pekerjaan selanjutnya Dan sambil menunggu Lemnya kering Nah kita mohon dukungannya kepada teman-teman Supaya Channel kita bisa berkembang Dengan cara Subscribe Dan like Kita tekan tombol loncengnya Oke Mau kita Lanjut Ke pekerjaan berikutnya Yaitu ke langkah berikutnya Untuk Penyelesaian Oper bus busi yang doll ini Disini Sisa Oper bus busi ini Mau kita ratakan dulu Supaya Oper busnya Lebih kuat Dan tidak bisa Ketarik keluar Dan tidak Terjadi Kebocoran Terima kasih telah menonton nah ini proses untuk pengerataan bagian dalamnya sudah selesai kita tinggal untuk melakukan pencabutan disinya oke begitulah ya teman-teman cara mengatasi busi motor yang doll dan ini kita sudah melakukan penyelesaian pemasangan busi yang doll nah ini bisa kita lihat ini kita sudah bisa memakai busi standar lagi yaitu busi yang umumnya dipakai untuk motor-motor standar dealer nah terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton video dari kita mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati